Intro Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firmanmu Pakailah hambamu yang lemah dan terbatas untuk boleh menyampaikan firmanmu Dan persiapkanlah setiap hati kami untuk mendengar dan menyambut kebenaran firmanmu Dalam nama Yesus Kristus hambamu berdoa dan bersyukur, amin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Masmur nomor 117 ayat 1 sampai 2 Jodoh renungan kita malam hari ini yaitu merespon kasih Tuhan yang hebat Bapak Ibu mari kita baca dalam ayatnya yang kedua Demikian bunyinya Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya Bila kita ingat tentang kasih Tuhan dalam hidup ini Sampai kapanpun kita tak akan sanggup menghitung dan mengukurnya Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas kita Sungguh tiada terbilang Namun kita seringkali kurang menyadari akan hal ini Yang kita ingat hanyalah besarnya masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita alami Masalah dan kesulitan yang ada Laksana tembok tebal yang menghalangi dan menutupi pandangan mata kita Untuk melihat kebesaran kasih Tuhan Manakah yang lebih besar Bapak Ibu? Masalah atau kasih Tuhan yang telah kita terima? Jika mau jujur Kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun Daud adalah orang yang merespon apa yang Tuhan sudah kerjakan Di sepanjang hidupnya dengan sikap hati yang benar Seperti dalam Masmur nomor 9 ayat 2 katakan Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib Hati Daud berlimpah dengan ucapan syukur Bukan bersyukur dengan perkataan saja Tetapi bersyukur dengan segenap hatinya Rasa syukur yang hanya diucapkan lewat di bibir saja Tentunya sangat berbeda dengan ucapan syukur yang keluar dari lubuk hati yang terdalam Jika rasa syukur itu keluar dari hati Maka perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek hidup akan diubahkan Karena ucapan syukur tersebut Daud juga menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib Artinya, Daud tidak berhenti sebatas mengucap syukur Ia juga rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain Menceritakan segala kebaikan yang ia telah terima dari Tuhan Menceritakan apa yang sudah dialaminya bersama dengan Tuhan Nah, bagaimana dengan kita? Bukankah kasih Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita? Karena dia rela mengorbankan nyawanya Menebus dosa-dosa kita Mengampuni kesalahan kita Membebaskan kita dari segala kutub Dan karena kasihnya kita diangkat sebagai anak-anaknya Sadar betapa besar dan hebatnya kasih Tuhan Mendorong Daud semakin mendekat kepada Tuhan Semakin mengenalnya Dan menyadari dia lebih sungguh Mari jemaat Tuhan Responlah kasih Tuhan yang dasyat Dan hebat itu dengan perbuatan kita yang nyata Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga Terima kasih untuk kebenaran firmanmu Biarlah rohol kudus yang senantiasa menuntun dan memimpin Setiap kami untuk boleh memahami Bahkan boleh melakukannya di dalam setiap hidup kami Hanya di dalam nama Yesus Kristus Hambamu berdoa dan bersyukur Amin Amin